Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih berjumpa saya di channel Arva Experiment kali ini kita mau membahas tentang penyebab mesin menjadi boros dan tidak bertenaga sebenarnya kalau membahas mesin patak tenaga mesin patak itu bisa dikatakan 70% itu dari cylinder copnya jadi misalnya CC200 itu tenaganya bisa 17 hp, bisa cuma 5,5 hp, bisa 20 hp, itu pusat utamanya itu di cylinder head oke langsung aja kita ke pembahasan utama, jadi pembahasan kali-kali ini jadi mesin menjadi boros dan tidak bertenaga nah, itu disebabkan dari sini, clap ini sudah tidak lagi rapat pada settingnya jadi clap ini sudah bocor, sehingga ketika ada kompresi, piston naik seret nah, kan itu memampatkan udara nah, udaranya itu jadi ngobos nah, cara ngecek clap bocor atau tidak caranya seperti ini ini kita tuang bensin pastikan kondisi clap sudah menutup alias top nah, ini kelihatan vensinnya kan rembes ya nah, ini tandanya clapnya ini sudah bocor nah, kalau sudah bocor seperti ini ini sudah wajib dilakukan di sekur namanya nah, ini nah, sehingga ketika ada kompresi, maka kompresi itu akan terbuang sia-sia lewat bocor ke kenal pot ke karbu nah, jadi kompresinya menjadi tidak rapat biasanya kalau sudah parah busi juga akan cepat mati nah, itu kan bocor yang egg yang parah karena yang egg ini kan berkaitan dengan gas buang yang apa gas exhaust keluar itu kan mengandung kerak ya nah, jadi umumnya seperti ini terjadi ketika mesin sudah berusia di atas 5 tahun atau sekitaran 50 ribu kilometer ke atas jadi, ruang bakar akan menjadi kotor seperti ini dan kotorannya itu akan sebagian akan mengganjur di klep sehingga klepnya menjadi tidak rapat nah, jadi kompresinya akan terbuang nah, kondisi piston yang berkerak seperti ini juga akan mempengaruhi dari tenaga mesin nah, ini menjadi mesin menjadi gampang ngelitik nah, karena kompresi akan secara tidak langsung akan bertambah nah, mesin akan menjadi ngelitik tapi kan kompresi bertambah karena kerak dengan kondisi klep yang bocor itu percuma jadi kompresinya akan turun tetap akan turun karena bocor kompresinya jadi, bocor kompresi ini yang menyebabkan tenaga mesin itu menjadi sangat berkurang nah dari kondisi ring piston juga bisa kalau dari kondisi piston nah biasanya terjadi karena ini ring pistonnya ini sudah tidak mampu lagi menahan kompresi sehingga kompresi akan bocor ke ruang oli lewat sini lewat belakang jadi kan piston bergerak ke atas ret nah tapi kompresinya ngobos lewat selah-selah ring piston ini nah, karena ring piston ini sudah lemes sudah aus atau bisa juga disebabkan karena boringnya ini sudah longgar nah kalau itu wajib di quarter untuk mengganti piston baru dengan size yang lebih besar atau ganti block kalau tidak mau ribet tapi kalau seperti Yamaha yang dihasil silinder itu tidak bisa di quarter jadi wajib ganti block kalau pistonnya sudah aus dan boringnya ini sudah baret kalau cara mengecek kondisi ring piston itu masih layak apa enggak itu bisa ring ini bisa dicopot dan dipasang di sini dipasang ringnya aja nah, nanti dicek gamenya ini maksimal 0,20 nah kalau gamenya sudah di atas 0,20 itu sudah ring itu sudah waktunya ganti nah kalau kondisi dari block silinder ini masih tidak terjadi baret itu penggantian ring piston itu masih mampu untuk menanggulangi kompresi bocor nah, tapi kalau kondisi block ini sudah baret meskipun diganti dengan ring piston baru itu tetap kompresi akan tetap bocor sehingga kita wajib memperbesar ukuran pistonnya kalau standar ada kelebihan 0,25 atau oversize 25 50 75 sampai 100 biasanya kalau pabrikan menyediakan seperti itu oke langsung saja kita bongkar clubnya yang bocor tadi nah yang menyebabkan club menjadi bocor tadi adalah ini nah kotoran dari ruang bakar itu akan nempel di bibir-bibir club ini sehingga club ini tidak dapat menutup sempurna pada settingnya ini dudukannya ini karena banyak karbon sisa pembakaran yang menumpuk dudukan kotor nah ini sudah dibersihkan sebenarnya sebelumnya kondisi ruang bakarnya seperti ini nah ini belum dibersihkan ini yang sudah dibersihkan cuma clubnya ini belum disekur nah untuk melepas temparnya ini kalau sejenis mesin bebek setelahnya seperti ini rata-rata ini pakai bau 12 nah ini dimasukkan ke lubang templarnya kalau dibutur sedikit ditarik nah maka templarnya bisa dilepas nah kondisi templar ini RRA atau yang ini kan belum roller yang masih versi tapet jadi biasanya kalau sudah terlalu lama digunakan juga disini akan termakan cuma kalau seperti ini masih lumayan bagus jadi kalau ininya sudah termakan juga akan mengurangi dari power mesin tersebut selain suaranya menjadi kasar pakai coro jewu selamat Kalau yang in masih lumayan bersih Cuma seperti ini kan Tidak rata Jadi ada berpori-pori Ini menyebabkan Klep menjadi bocor Kondisi portingnya Di atasnya klep ini Ada seal klep Nah seal klep disini Nah ini kalau Seal klep ini Sealnya ini udah rusak Biasanya gejalanya Motor menjadi ngebul saat awal dihidupkan Atau saat mesin masih dingin Karena oli akan masuk Lewat as batang klep ini Nah olinya ikut terbakar Itu akan menyebabkan Motor menjadi ngebul juga Cuma tidak separah Seperti ngebul piston Oke lanjut kita akan Menyekur klepnya Untuk menyekur klep ini Biasanya mekanik ada Dua cara Satu menggunakan manual Yang klepnya dipasang seperti biasa Lalu diberi Pasta Atau obat sekur Dari sekur manual pakai tangan Ada juga yang pakai bur Obat sekur Untuk polpen sama selang jensi Dari sekurubat Mungkin Kulik 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati